Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Seru Terus dengan paket internet dari Telkomsel Prabayar Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk Pas bangun begini bro, ini begini deh Karena pas dia jatuhin diri, terlalu agresif di luar, jatuhnya nih duluan Kayak gini Ini jatuh dari antar Akhir begini, Anda jatuhnya gitu bisa, cuma dia harus ada namanya perdam kayak Anjing, orangnya bisa begitu-begitu Perdamnya di tangan ya? Bang, apa kebanyakan gula ya pak? Tidupin lagi esit, sungguhnya Kebanyakan gula Tidupin lagi dan adapt dan jatuhnya Kebanyakan gula download langsung aja youtube netforce ya gratis ya prime time all the time itu dia eh apa kabar boyen baik dong baik dong tapi lo emang dulunya penyanyi dangdut ya ini dulu penyanyi dangdut dulu penyanyi dangdut penyanyi pop apa aja sih gue nyanyiin bang aku jawa lagu campur sari dari panggung ke panggung panggung ke panggung nyanyiin berarti kayak mainan musik dong dulu iya dia mainan musik dulu aku kayak begini dulu nih jejak karirnya top 40 iya top 40 kalo gue sih top 1 Wohohohh Oli dong ga ada tepat nyanyi disuruh kalo si epe ini kan lo vokalis juga dia epe vokalis dulu tapi dulunya dia bukan vokalis bang wohh udah ngerti udah ngerti udah ngerti dia udah ngerti dia ini lo bukan vokalis kan emang epe apa tuh dia dulu dia sebelumnya di vokalis dulu tukang gali kubur bagusan tukang kemuk kemarin biasa kalo ketiga gitu bang agak lucu bang dianalisa lagi kalo ketiga ga lucu bang Iya kan, tapi kan sekarang jadi penyanyi ya. Dia pernah kali kubur, dia sendiri ngubur dirinya sendiri. Pernah? Akhirnya dia keluar lagi. Iya, makanya jadinya begini. Tadi gemuk. Oh, persen aja dia dulu pas nyanyi, lagu pertama dia nyanyiin lagu Siksa Kubur. Band Siksa Kubur dong. Tapi ini fashion lu dari mana sih? Dibilangin ini fashionnya itu winter-winter gitu, Bang. Oh, winter. Kan Angie sama Hesti. Hesti lah ikut negeri ke Eropa ya. Eropa. Nah, gue pengen banget kan belum pernah ke Eropa. Jadi gue pake bajunya dulu. Oh, itu baju Eropa? Iya. Kan lu beli di Korea? Ya, gapapa sih, Bang. Tapi gue pake baju winter, gue gerah mulu ya. Di sini ya? Ya, emang di sini cuacanya ga ada winter. Kalau ini model apa sih? Ini celananya model, ini model Chute Bray. Bray-bray gitu, Bang. Tuh, tuh, tuh. Ini terinspirasi dari Elvis Presley. Nanti lagi. Eh, nyanyi dong buat ini dong. Lagu apa? Lagu apa ya? Lagu apa? Request Tom? Eh, aku dulu favorit sama lagu gini. Mengerti arti hadirmu. Mengerti indah di wajahmu. Mengerti. Tetep dangdut ya? Hah? Goyangannya itu. Enggak, gue kalo nganyi ga bergerak. Apa lu ngefans sama Agnes Monika? Bukan Audi. Audi. Dulu suka aku sama Audi Hitem. Sampai dulu jalan waktu sekolah aku dipanggil, Boyan Hitem, Boyan Hitem. Gitu. Itu bukan karena mirip sama Audi Hitem. Bukan. Emang gue sering kejemur. Kalo gue. Nah, kita datangkan sekarang lakinya. Wah, ini. Ini yang paling bangsak ya dia ini. Yang dulu keluar negeri ya di Hollywood. Sekarang mau Hollywood. Kalo ketemu gue apa ga ada. Eh, lo tai lo. Gue bilang. Dia ga ada berani-beraninya kalo sama gue. Gue yang ngajar. Iya bro, dia jago banget. Ih, yang ngajarin silit tuh gue. Gila. Igo Wais. Igo Wais. Orang tua. 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 Gitu bang lu. Gila bang bang. Lagi langsung. Cepet banget. Cepet banget. Cepet banget. Cepet banget. Cepet banget. Aduh, ketar kira. Itu yang nangis jadi gue bro. Ini bang Iko S yang kalo film silat-silat gitu kan? Iya. Berarti kalo. Silat. Lu dengerin aja. Tadi di dalam bukan silat dia. Apa? Silat. Duduk Kakak, duduk Kak. Iko ini. Wah, di atas. Di atas. Di atas. Ah. Humor terus nih. Humor terus nih. Pemain Hollywood. Aktor Hollywood. Aduh. Lu kebakar tuh. Lihat tuh. Nih gak ada otaknya nih orang. Orang udah ada pemain peganti. Dia kagak mau. Dia mau melakukannya sendiri. Sepertinya lah. Tepat kan. Itu ke one shot kan. Iya kan? Iya. Karena keliatan kan. Ada alasan. Ini langsung ngobrol nih. Iya. Itu ngapain lagi. Itu ngapain lagi. Abang kalo misalnya lagi main film. Butuh stunman. Kasih tau saya. Hah? Harus sesuai dong. Sesuai. Sesuai. Posturnya harus sama. Bukan posturnya. Maksudnya jenis laminya. Nah iya. Dia kan cowok lo cewek. Bisa pake wig bang. Pake gue pake wig jadi stunman gitu. Kok lu berapa lama sih? Kalau ngomongin. Ketengahan dikit. Ketengahan. Dia kayak takut banget ngomongin. Ini mirip Audi tau. Iya iya iya. Iya kan? Mirip laminya. Perempuan maksudnya. Iya iya iya. Bang Iko jago silat itu sejak kapan bang? Jago silat dari umur, eh umur 93. Tahun 93. Umur 10 tahun lah belajar silat. Emang dulu di sekolah? Juara dia. Engga. Engga sekolah sih. Oh juara ya. Karena ikut-ikut anak-anak kampung aja. Jadi pake seragam silat. Dari rumah ke tempat latihan. Kita liatin. Kita ikutin. Ternyata oh latihan silat. Yaudah ikutin. Oh jadi ikutin gitu. Saya juga dulu jaga-jaga silat sih bang. Silat lidah. Aduh. Oh iya. Coba lehernya patahin. Nih kalau ngomongin sedikit. Lu memang biasa pake stand in gak sih? Kebutuhannya ya. Tergantung kebutuhannya. Dan masalah produksi kan biasanya. Film ataupun iklan. Dia ada batas waktu kan. Dan gak mau ambil risiko. Masalah kan kalau mundur. Ataupun ada pemain yang cedera. Itu kan. Cost lagi. Sama waktu lagi. Tapi kalau buat kebutuhan kamera. Pasti otomatis tuh. Semaksimal mungkin disesuaikan sama safety nya. Gitu loh. Kemarin kan rame tuh berita lu. Ya. Yang lu kebakar lagi produksi. Enggak ada berita. Ada. Gue baca di berita bacanya. Abis itu baru gue confirm ke Sipu. Gitu tau. Ya. Beneran. Ada beritanya. Medi apaan? Ada tuh. Cetangga saya aja ngomong. Cetangga saya ibu ibu. Ada. Ada di berita. Ada di berita kok. Berita terpercaya.blogspot. Ada tuh. Ada ada masuk berita. Gue bacanya di Twitter. Emang gak terexposed media? Enggak. Enggak dong. Serius. Parah lu. Eh parah lu. Parah lu. Oh orang aku baca beneran. Sumpah gue baca dari Twitter. Headline Twitter pokoknya. Gue cari ya. Nih gue cari. Kalau sampai ada berarti kita gak salah nih. Nih ntar ya. Lalu 20 menit. Tungguin desa. Video panas Iko Uwais. Tuhan. Itu kan panas juga kalau terbakar. Iya betul. Iya itu maksudnya. Iko Uwais. Terbakar api cemburu. Sedera. Tuh. Nih ya. Tuh. 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 Oh ini yang kasus lo yang waktu itu kok. Maaf 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 maaf. Oh ini karena main film. Iko Uwais. Terus didukung oleh sang istri. Ini berita tahun 2016 pokok. Udah lama banget ya. Gue baca kok kok. Gak ada es. Gak ada. Gak ada. Apa gue di Whatsapp sama siahin cek ya? Gak kan. Ini ngomongin apaan sih? Gak gak gue. Buktinya gue tau. Iya kan kasih tau. Iya makanya siapa yang kasih tau. Gak. Enggak. Dia. Emang gue pas ada beberapa kali gue mau latihan tuh gak jadi latihan. Video callan. Sifu ngeliat. Mas Ence. Ence poyo ngeliat. Iya. Dia kangen sama gue kan. Di video callan. Muka gue udah cemong-cemong bro. Cemong-cemong jadi ada. Pas lagi kebakar-kebakar justru. Pas abis operasi. Emang kebakar terus operasi. Operasi. Jadi kulit emang yang udah kebakarnya itu dikelet. Terus dicuci pake kain kasa. Aduh. Sama ini. Ini kan ada bekasnya jadi dicuci semua segala macem. Jadi pas bangun. Aduh. Terus apa diganti kulit apa tuang? Kulit. Kulit titit. Enggak maksudnya kan ada yang dipake kulit lagi kan. Ya regenerasi kulit lagi dia regenerasi kulit. Kok tapi untuk untuk looks. Lu kan lebih seksi di production luar kayaknya. Dibandingin dalam. Lu pake bikini maksudnya? Muka. Secara produksi. Secara produksi justru dari PH-PH luar yang banyak ngambil lu lah. Untuk main di sana. Mau contekan lu ya kenapa? Enggak dong. Ini kan riset. Tapi ada pengalaman apa kok? Selama di luar sana memang lu ngobrol-ngobrol. Bahwa kebutuhan mereka terhadap lu nya lebih ke looks nya. Atau whole package. Atau lebih ke koreo nya. Mau tau gak? Apa? Kamu nanya? Iya. Kok jangan norah loh kok. Kira nih orang. Kok masih norah aja nih orang. Udah Hollywood keren. Ganteng. Enggak gue ganteng ya? Yang ngomong cowok. Ganteng gak menurut lu? Ganteng. Iya lah. Lu mau gak kalo dia mau sama lu? Takut ditolak kalo gue mau. Ada istrinya loh. Ada istrinya loh bang. Kalo dia belum menikah? Mau lah. Tapi kalo suami orang saya gak mau. Siapa yang mau? Siapa yang nawarin lu juga sih? Gue cuma nanya doang. Ada bidih gue. Ntar naksir. Gue naksir bidih lu udah lama. Lebih diri daripada lu. Lu mau gue ulang lagi ya pas dia nabuk lu? Masa di video klip. Oh iya bener. Iya. Lama-lama aku bosan tuh video klipnya tuh iya. Jadi gimana pertanyaan saya? Ini orang yang mau ngaco nih. Iya. Gue gak tau ya cuman dari pihak produser. Dari apa? Tim kreatif. Mereka tertarik sama mungkin kan di Asia Tenggara kan udah. Bisa dibilang bisa dihitung sama jari ya. Untuk aktor. Thailand biasanya. Tony Jaa. Tony Jaa. Kan juga ada Joe Taslim kan. Ada Kang Yayan, Kang Cecep. Itu udah di perhitungkan di Hollywood gitu loh. Tapi memang produksi kayak gue terlibat ada beberapa film luar. yang bisa dibilang tuh apa. Membawakan prestasi kayak Mylton itu sama Mark Wahlberg. Terus gue Assassin series. Terus ada Stuber. Dan beberapa film yang terikat bukan gue hanya sebagai aktor. Tapi sebagai choreographer. Jadi itu dia mereka mempercayain gue. Wise team ya itu ya? Wise team. Wise team. Mempercayain gue untuk kontrak. Setiap ada apa. Terikat. Terlibat. Sebagai aktor. Tapi ada negosiasi. Bukan negosiasi maksudnya. Film apa nih? Action. Oke action otomatis untuk mengundang gue. Paketan. Paketan. Kan dibilang mau lebih seksi. Gue gak mau cuman buat fighting. Pukul, kena. Tendang. Pukul, tenang. Enggak. Cuman tapi kita ada dance gitu. Ada choreonya. Ada narinya. Dalam artinya bener. Pencaksilat itu kan. Itu salah satunya mau perkenalkan gue. Maksudnya gue dari Indonesia. Apa sih culture Indonesia yang bisa dibesarkan. Di layar lebar ataupun layar kaca secara global gitu kan. Pencaksilat. Dan memang dari anak wise team gak hanya pencaksilat. Dia memang banyak ada. Ada anak stun. Ada anak tricking. Ada anak apa. Wushu. Ada taekwondo. Jadi semua memang kita kombinasiin. Dari semua gerakan. Gak hanya pencaksilat yang monoton. Tapi memang kita bisa dibilang negosiasi sama tim produksi luar. Itu gak hanya sebagai aktor. Tapi kita bisa membuatkan suatu gerakan dan choreo dari keseluruhan film. Jadi akhirnya buat tanggung jawab juga. Bukan hanya sebagai aktor. Acting depan kamera. Akhirnya di belakang kamera pun gue tanggung jawab. Tapi lu selalunya gak? Maksudnya lu bermain sebagai aktor? Atau memang wise team bisa berdiri sendiri untuk? Iya. Bisa juga. Independen sama wise team. Tapi otomatis kan namanya juga wise team. Tapi semua anak-anak. Ini sekarang anak-anak lagi mau jalan di Arab. Mereka sendiri. Tanpa gue. Jadi lu gak main di film itu ya? Gak. Gak main. Baru kali ini wise team jalan sendiri. Untuk Alhamdulillah dipanggil sama di Jeddah di Arab. Akan-akan bagaimana berkembangnya nih si Wise Academy ini nih? Wise Academy? Iya insya Allah sih emang tahun 2003 ya setiap tahunnya kita harus ada perubahan lah. Lebih bagus. Lebih positif. Dan langsung ada apa? Rencana yang positif. Dalam arti wise team gak hanya sebagai pembuat choreographer di film. Ataupun di iklan. Ataupun di media apa? Media sosial. Tapi kita menarik publik. Supaya apa ya? Aktif aja. Jadi membuahkan positif. Jadi kalau misalkan ada yang mau ke stun. Kita ada. Apa? Bidang-bidangnya. Stun. Jadi gini. Oh stun men stun. Oh kerana saya stun makanan. Gue kira sekolah tinggi akutansi. Stun. Aduh. Stun men. Memang susah ya buat koreografi berantem ya? Bisa. Bisa. Itu silat kan ada kayak. Ada jaipongan degung ya kan? Ya. He gitu. He gitu bang. Iya beneran. Sikat desa. Desa lama-lama tertarik nih. Kok lama-lama seksi juga ya. Tapi bang Iko. Saya mau nanya nih. Kalau pecak silat disana. Mau bungkus juga nih. Karetnya dua ya. Kantong mayat kalau bisa bungkus. Jangan. Tungguan aku nih seletingnya lagi. Bang kalau disana nih. Kan koreo silat nih. Apakah musik nggak sih bang? Kayak musik jepongan. Kayak kalau itu udah gul. Kalau memang pecak silat. Dominan. Lebih-lebih dominan tuh sama pecak silat. Sama musik. Live music. Jadi ada namanya tim Nayaga. Kalau misalkan gue perform. Anak-anak silat dulu jadi kayak. Memang setelah tahun 2006. Dapet penghargaan terbaik kategori tunggal dewasa. Akhirnya diundang sama. Ada namanya tim pecak silat. Untuk. Eksibisi. Jadi memperkenalkan pecak silat di dunia gitu. Keren. Di Eropa. Jadi gue mewakilin DKI. Tapi setiap kita sebelum perform di luar. Memperkenalkan pecak silat. Kita perform dulu. Jadi 10 menit lamanya. Kurang lebih dari mewakilkan ada DKI Jakarta. Jawa Barat. Jawa Timur. Karena beda-beda tuh ya. Beda-beda apa. Style-nya. Alirannya. Jadi pake tim. Ada namanya tim Nayaga. Jadi ada genang hidup. Tampak gitu ya. Suling sebagainya. Itu adrenalinnya lebih-lebih. Lebih keren. Lebih pacu kalo lu silat. Lu sendiri nambah ilmunya gimana? Kok lu sendiri ada ga? Maksudnya apakah lu udah cukup emang. Lu udah cukup masternya nih. Oh gua udah bisa santet. Bisa. Bukan ilmu itu. Bukan ilmu itu. Ilmu silat. Emang santet di sana juga emang dibawa. Maksudnya di sana. Gak bisa nyebrang. Oh gak ya. Kirain. Habis nyebrang laut. Kok lu tau pernah nyantet orang ya? Kok lu baru rencana mau nyantet lu? Kok lu tau? Baru rencana mau nyantet. Baru rencana mau nyantet dia. Gak kok lu sendiri masih ini ga? Masih belajar ga? Kalo ilmu bela diri itu ga ada habisnya. Tapi ada yang baru lagi. Iya pasti. Apalagi membuat koreo itu akhirnya kan. Apa ya? Sesuai pengalaman. Kalo koreo itu kan. Jadi kalo misalkan lu ga ada pengalaman. Terus lu menghayal untuk bikin koreo. Paling pasang. Pukul. Ternak. Pasang. Pukul kena. Itu aja selama film dari awal sampe akhir. Itu aja gerakannya. Orang pasti bosen. Iya. Tapi itu dia apa. Perbendaharan orang yang mau bikin koreo. Itu pasti otomatis kan. Pengalaman ataupun dia basic background dari dia belajar apa gitu. Iya. Pencaksilat pun kalo gua bilang belum cukup. Karena apa. Pencaksilat. Misalkan ada beberapa banyak aliran. Ada Betawi. Jawa Barat. Banyak lah ya dari beberapa provinsi di Indonesia. Itu kayak banget kalo misalkan digabungin. Dan disini ada teman-teman bela diri yang lain. Ada capoeira. Ada jujitsu. Ada taekwondo. Ada karate. Itu kalo kita kombinasin semua. Dan kita gabung. Itu betapa kayanya misalkan. Perbendaharan yang lu punya gitu. Makanya. Setiap gerakan dari film. Misalkan dari scene per scene. Dari pertama film. Pasti otomatis kan gak mungkin langsung raja terakhir kan. Iya. Pertama kalo di film. Sama kayak main game. Kalau anak boy dulu. Nah anak boy nya dulu. Lawan apa. Lawan riot nya dulu. Terus baru ada yang lebih jago lagi. Iya. Itu pasti otomatis. Dari segi levelnya itu. Koreanya itu gak sama gitu loh. Dan dikasihnya pun gak sesuai apa. Sama levelnya. Pas dari pertama. Ada tingkat tangannya. Estalasi ya. Dipikirin ya gitu. Iya pasti. Dan adrenalin kan beda. Iya. Dan sama adrenalin. Dan segi ini. Apa namanya. Musik. Scoring nya. Itu kan pasti otomatis kan. Untuk menambah adrenalin. Nah gue banyak belajar dari Gareth. Lo udah bener belajar dari gue sama Vincent lu Chinese Face? Itu pengalaman yang. Tapi ini. Lihat di kamera kayaknya beneran. Yang kungfu. Gila keren banget. Coba gue deh. Lu mah beneran kok. Lu mah beneran. Lu gak apa. Gantian gue pengen lagi. Tangan lu gede banget. Gantian gantian gue. Eh keliatan dong. Gue gak ngaduk. Gantian gue. Gantian gue. Salah. 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 Lo ngajar bener atau ngajar salah sih. Bang. 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 Tapi gimana sih. Biar keliatan beneran banget di kamera itu. Harus memang. Sebelumnya. Ini tim tuh biasa. Ini dulu apa. GR dulu. Bisa dibilang. Sebelumnya tuh. Kita bikin choreo. Ada banyak tahap. Bikin choreo kita pikirin. Itu dia. Kita discuss dulu. Kita baca skrip. Oh iya oke. Misalkan scene per scene. Dari awal sampai akhir. Pertengahan sampai akhir. Kita lihat. Apa. Grafiknya seperti apa. Gak mungkin langsung turun. Abis. Langsung turun langsung naik. Tapi ada grafiknya. Gitu loh. Jadi kadang kita baca skrip. Kita bikin choreo. Kita pikirin. Lalu. Kita bikin video board. Sebelum kita shooting. Gak mungkin tuh langsung langsung tembak. Choreo yang udah kita bikin. Ngapain kita cuma-cuma bikin choreo. Cuman. Taruh aja tripod. Bang. Tripod. Udah fighting. Enggak. Tetep. Operator itu ngikutin dance kita gitu. Itu. Nah lo selalu turun tangan. Turun tangan. Harus. Dimana angle-angle yang bagus. Dance itu kelihatan. Jadi. Misalkan gini. Ada film. Tiba-tiba ke pool. Pum. Tapi gak tau prosesnya dari mana. Minimal tuh ada orang. Wah satu segini. Apa. Extreme close up gitu kan. Jadi kalian tenang muka doang. Tapi tangan gak kelihatan. Iya. Kita mau kelihatan kan. Bentuk indahnya tangan. Kayak. Ada pukulan. Kendangan. Berarti gini aja bang. Kalau di kamera. Kan kita kayak ketonjok nih bang. Cut. Paket tangan sendiri aja. Duk gitu bang. Gak nyampe juga. Gak ngelain. Gue pengen deh. Pengen deh jadi pemain film silat itu. Oh gue kirain pengen ditonjok. Kok lo gak pengen ngedirect? Hah? Itu cita-cita sih. Ada. Ada. Ah gue support. Pasti. Minimal. Minimal. Untuk second director. Ataupun action director dulu. Gak masalah. Iya. Cuma buat director langsung. Gue gak mau kayak. Isilah. Bisa dibilang tuh. Serakah. Mentang-mentang udah main. Terus gitu udah tau. Tapi. Director tuh tanggung jawabnya berat banget. Pasti. Gak cuman. Sebagai apa. Ditau ceritanya. Dan. Karakter masing-masing lo harus kenal. Dan bisa ngejelasin. Karakter lo kayak gini. Kayak gini. Nanti pas lo reading kayak gini. Nanti pas. Kita. Eksekusi di set. Itu pasti akan beda lagi. Feelnya. Masing-masing aktor kan. Tapi. Kemauan director. Kadang gak sesuai. Sama dialognya. Itu apalagi apa. Masalah kostum. Waduh banyak banget. Soalnya dari berapa kali kita ngobrol. Ngobrol kayaknya. Ini orang banyak banget yang di kepalanya. Pengen dicurangkan ke dalam. Iya. Kayaknya nih udah. Betul. Tapi gue liat bener. Sekarang dia makin fashion. Kayak pake kalung. Keren menurut gue kalungnya tuh. Itu emang termasuk dari fashion ya. Kok ngecengin mulu sih abang. Ini banyak historinya bro. Nah itu dia. Historinya. Ini kan bukan masalah harga. Tapi kan. Histori. Kenapa? Ini historinya ada kan. Tapi di daerah gue. Pakai gitu anak kecil. Biar gak sakit-sakitan tau. Ya. Mau yang suluk dulu. Kalau suluk tadi ya. Yang kecil ya. Disini. Langsung. Langsung salting Iko. Agak lah. Gila salting. Enggak dong. Kalung. Eh by the way. Selain silat. Silat. Bahas kalung. Iya bagus. Dia pengen dibang. Gak banyak historinya. Silat kan udah menjadi bagian dari hidup lo. Tapi kalau. Silat itu historinya ada juga banyak sih. Ada banyak. Pasti ada. Tapi kalau hobi lain tuh apa. Yang membuat lo tergila-gila sepak bola lah ya. Wih. Emang. Itu. Sore bola. Gue di binataruna bea cukai. Tau gak bea cukai? Tau. Tau. Gue pernah main disitu. Dimana? Di bea cukai sih. Itu di belakang. Di belakangnya. Di belakangnya. Pisangan. Iya. Tapi dia juga main bola kan juga mempraktekan ilmu silatnya. Tadak! Kalau deh. Agak lah. Itu kan masing-masing arahnya. Wingernya SFC yang paling berbahaya dia. Berbahaya buat temen lagi ya. Temennya juga digembuk juga sama dia. Gue sih pernah ya. Kemarin-kemari kan gue lagi suka banget sama Korea Vincent. Sampai maraton gue nonton dalam sehari gue bisa beberapa episode saking serunya. Yang mana tuh? Oh my gosh ya? Bukan. Revenge of others. Oke. Sama The Glory. First Love juga lo nonton. Itu Jepang ya? First Love Jepang. Eh tapi gue pernah liat nih dia. Nonton drakor sampe nangis. Siapa? Nih geli gue ngeliatnya nih. Cengeng lo Vincent. Gue dong. Eh Desta. Gue bingung kapan gue nangis lagi. Gue nonton aja lo ngarang lo. Wah kura-kura dia. Kura-kura. Nih pas yang ini nih. Nih. Wey. Desta. Waduh deh. Tadi gue cariin lo taunya disini. Bukannya siap-siap shooting. Lo ngapain sih? Muka lo sedih gitu. Woy. 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 Lo kenapa sih? Apa? Lo pake filter sedih muka lo. Bukan filter ini beneran. Kenapa sih? Lo ngapain sih gangguin gue mulu. Gue tuh lagi maraton nih. Dari kemarin gue nonton drakor. Sedih banget nih sampe bikin gue tuh nangis. Ceritanya tuh bener-bener bagus. Dan sedih. Makanya gue jadi nagih terus nontonnya. Nonton drakor aja pake segala. Nangis nih anak. Eh inget. Lo gak takut abis kuota tiap hari lo streaming nonton drakor melulu. Hah? Vincent. Ya ampun lo tuh ya. Hari gini lo masih irit kuota. Lo gak perlu khawatir Vincent. Itu sih gampang banget. Paket internet sakti dari Telkomsel siap bikin lo nonton terus. Hah? Bentar. Paket sakti. Itu gimana? Maksud lo caranya gimana? Caranya? Caranya gampang banget Vincent. Lo tinggal buka aplikasi My Telkomsel. Pilih paket internet sakti. Lalu lo pilih nih jumlah kuota yang lo inginkan. Gitu. Wah kalo gitu sih menarik banget ini. Eh tapi mahal gak Desta? Biasa ujung-ujungnya suka mahal tuh. Ih tenang aja. Paket internet sakti ini harganya mulai dari 7.000 rupiah. Nih ya 7.000 rupiah aja lo udah bisa dapetin kuota hingga 210 gigabyte. Oh iya? Nih 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 nih. Tuh nih nih tuh. 7.000 tuh. Wah oh iya. Iya kan? Tapi setiap pelanggan dapet harga dan kuota yang berbeda-beda. Hmm. Dan hanya dapet dibeli sama pengguna yang sudah pake Telkomsel 3 bulan. Ah gua udah puluhan tahun Telkomsel. Eh itu bisa dipake berulang kali atau hanya 1 kali aja per bulannya Desta? Terus ada paket apa lagi nih? Yang menarik biar gua tau sekalian. Tentu bisa Vincent. Dipake berulang kali maksimal nih 10 kali pembelian dalam 1 bulan. Wow. Selain paket internet sakti ada juga paket internet bulanan. Dengan tambahan kuota aplikasi lokal dan kuota YouTube hariannya yang pastinya sangat terjangkau. Aduh. Huh. Telat banget gua nih baru tau beginian nih. Tapi gapapa. Abis ini langsung gua aktifin paketnya. Nah gitu dong. Buat internet lovers juga. Buruan aktifkan paketnya di aplikasi Metalkomsel. Atau juga di outlet terdekat di kota kamu. Biar internetan lo seru terus. Oh. Gua kata apa? Apa kata gua? Kenapa lu nangis sih bang? Hah? Gua pake filter. Amin 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 amin. Jangan gitu loh. Riko anak buah perempuan. Nah ini. Ini dia nih. Bapaknya jagoan dong. Ngikutin anaknya yang pertama ya. Adria udah silat-silatan. Dua-duanya cewek ya kok ya. Perempuan bro. Kebayang ga berapa 15 tahun lagi diapelin cowok? Lo kan kayaknya. Yang ngomongin itu dulu belum? Lu sama kayak gua nih kayak ini. Ini sama kayak gua nih. Temen gua nih. Gua tau isi otok lu. Otok lu. Otok lu. Sama kayak gua lu bener iya. Emang kenapa sih bang yang namanya? Lo itu kecil nyokap lu nanti pas 20 tahun. Bebas-bebasnya lu terserah mau ngapelin. Oh. Dumbar. Dumbar gue. Iya kalo pulang ga boleh. Gua pulang ga boleh malem. Malanya pagi. Soalnya barengan sama orang pasar. Malem bareng sama banjir. Malem bareng sama banjir. Gua ga boleh. Mendingan langsung pulang pagi. Kata sama gue. Lebih aman. Bungkus bro. Bawa pulang. Pakai mobil horseback taruh bilang. Pakai mobil ikan. Emang ga sampo dari Pandawara? Si Atria kan gua liat di Instagram lu udah. Udah mulai ikutan. Di ama Ysteam atau ada. Emang kebetulan anak-anak kan kalo lagi latihan di rumah. Dan anak-anak Ysteam yang lagi di luar kota. Apa. Tinggalnya di rumah. Kayak ada. Ada Rama nih yang sering. Sama gue tuh di. Setiap film di luar pasti dia ikut kan. Standable juga. Rama. Ada Eric. Ada Isa. Dia tuh. Jadi kalo misalkan. Brainstorming di rumah itu kan. Mereka gerak-gerak segala macem. Udah. Mereka ikut. Si Atria pun akhirnya ikut. Dan. Ga susah untuk diajarin tulangnya. Iya. Anak kecil. Gesturnya kan mungkin udah darah kali ya. Jadi gampang aja sih. Anak kecil cepet ini cepet nyerap ya. Iya emang. Ada berapa sih orang. Sekarang Ysteam. Ysteam sekarang ada tujuh. Performernya. Tujuh performernya. Next. Akan jadi Academy. Insya Allah. Insya Allah. Tahun 2023 ini. Kayaknya sih gue akan fokus. Ga sebagai aktor. Mungkin. Ya. Mudah-mudahan ya amin. Amin. 10 tahun ke depan pun gue masih bisa. Apa. Melakukan yang semaksimal mungkin terbaik. Amin. Tapi kan. Disamping itu kan. Apa. Kayak. Apa. Kemampuan yang lain. Kayak bisa bikin koreo. Gak. Cuma gue sendiri kan. Harus didamping sama tim gitu. Iya. Dan sekarang ada. Ada namanya Ys Academy. Kita terbuka untuk. Ada yang mau latihan silat silahkan. Ada masing-masing bagian anak-anak yang. Punya kebisaannya. Iya. Ataupun stun. Parker. Tricking. Ataupun yang bisa dilang tuh ada. Kan jatuh. Kayak. Minimal orang jatuh tuh gak. Begitu fatah gitu. Iya. Kayak. Ya. Eh bang. Aman gitu. Ih. Abang. Abang membernya Haji Naim ya. Iya sering patah. Gitu kesitu. Haji bunyinya kenceng. Haji Naim kalau menurutnya bosen dah. Bunyinya kenceng banget gitu. Entah kenceng banget. Membernya Haji Naim. Eh gimana sih gue pengen cobanya. Iya. Beda tadi kenceng banget. Beda bunyinya beda bang. Lo kenain apa sih kok. Kenain apa ya. Itu dia. Jatuhan itu penting. Kalau orang yang awam. Orang gak apa. Kalau latihan. Paling pertama yang gue terapkan. Itu bukan malah jurus. Jatuhnya. Minimal tuh jatuh. Jadi kita meminimalisir. Yang fatal-fatal gitu loh. Jadi stun-stun pun. Banyak bilang gue stun. Oh gue bisa kok. Banyak. Soalnya pernah. Gue hadapin orang anak stun. Tapi. Pengalaman bukatnya banyak. Pas gue liat jatuh. Uh. Pas bangun begini bro. Ini begini deh. Iya. Kenapa salah uang. Karena pas dia. Jatuhin diri. Terlalu agresif di luar. Jatuhnya nih duluan. Aduh. Ini jatuh dari antar. Aduh. Akhir begini. Pulang. Ya pulang. Anda jatuhnya gitu bisa. Cuman dia harus ada. Namanya perdam kayak. Aduh bang. Anjing ini orang nih. Orang besok ya. Bisa begitu gitu. Bang besok. Gokil. Perdamnya di tangan ya kok. Bang. Apa kebanyakan gula ya bang. Tidak. Tidak lagi esit. Cuman. Banyak anggur. Banyak anggur. Itu dia kesalahan. Iya. Jadi yang bener apa? Jadi yang bener tuh. Jadi ini. Pas jatuh samping. Ada tiga. Metode lah. Kalau samping kanan. Minimal. Badan. Semua kaki. Ini begini. Enggak ada yang. Enggak ada yang. Satupun yang lekuk. Badan. Angan. Itu berbarengan semua. Satu level. Tinggul kena dong kok. Tinggul kena dong. Enggak kena. Yang penting jangan tulang ekor. Tulang ekor. Mata buta. Biji buta. Biji buta gimana. Bang. Tapi. Lebih parah tuh kalau kena tulang punggung. Capek bang kerja mulu. Oh. Ini namanya. Ini namanya curhat. 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 Curhat ya. Curhat ya. Oh curhat. Hei. Hei. Jangan. Jangan tarik aja. Tau lu main betot aja. Bilang maminya dulu dong. Wah lu keren banget loh. Fuck lu. Keren dia keren banget nih. Iya bukan. Aduh dulu jaman yang segini gue ajar-ajarin. Kok gini gini. Sekarang. Ah gila gue. Tapi jatuh tadi gila dong. Suaranya kenceng. Kenceng banget. Tapi safety. Itu dia. Gimanapun keadaannya. Jadi gue pernah di WhatsApp. Sama Dian Sastro. Gapapa gue. Apa. Gue sebut namanya. Karena dia. Reflect. Dia jatuh dari kuda katanya. Dan. Iko. Gila. Thanks banget. Apa yang lo pernah terapin ke gue. Ada apa nih. Gue jatuh dari kuda. Dan jatuhan itu tuh gue pake. Dan reflect memang. Udah jadi reflect ya. Dan itu. Reflect nya itu. Nggak fatal dan apa. Safety banget. Kayak gitu bentuknya. Karena apa. Ada salah satu tubuh yang jatuh. Dari ketinggian. Jangan satu aja ya. Ada apa. Ada tumpuan. Itu pasti Atomansa kan. Beban. Beban berat. Ada disitu. Itu pasti Atomansa kan. Tapi kalo jatuh kan. Kita nggak bisa kontrol kok. Itu dia. Kan latihan. Kan gue bilang latihan. Matihan. Abang banget. Sikat juga lu. Selepa. Eh kalo dari atas juga bisa kok. Bisa. Yang safety. Ini safety. Kayak gini nih. Ini S. Dari atas. Dari atas. Kenapa sih. Dari atas. Gini. Waduh. Bang. Jadi ini semua tuh ada disini. Ini perdam. Ini perdam. Ini perdam jadi persebarengan. Ini nggak kena. Tulang ekor. Oh jadi. Begitu bang. Tidur. 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 Ntar gue jorogin lu jatuh ya. Kalo bisa palanya duluan. Tak. Tidur. Banyak. Ini. Apapun itu bentuknya jangan ada satu tubuhan. Asal tau aja ya. Kalo gue lagi nge-gym sama dia. Masih Agni tuh. Agni yang cewe itu tuh. Ratista. Itu kalo gue lagi nge-gym disini. Gabuk. Gabuk. Ini berdua-duaan nih. Banting-bantingan. Karena dia emang kan pas. Audie nggak tau soal itu ya. Hah? Nggak tau. Jangan bilangin. Nggak enak gue. Ini nggak dateng. Ada situ orang. Ada situ orang. Itu Agni waktu buat film juga dia ya. Iya. Dia apa. Soalnya kan. Pas lagi refleks. Lagi adrenalin fighting. Tiba-tiba jatuh. Itu kan otak lo sama. Badan lo kan nggak sinkron. Tetep refleksnya tuh kepake. Nggak sinkron. Boom. Ini kalap. Otak nggak sinkron sama badan. Begini. Oh ini bahaya. Oh harus refleks. Karena itu kenapa latihannya itu pertama. Refleks. Jadi minimal tuh. Semaksimal apapun lo jatuh. Itu semua tuh safety. Kita bisa ngasih latihan sama lo gitu kok? Bisa banget. Kayak lo main apapun lah. Main bola itu refleksnya. Jatuhnya pasti otomatis kayak. Tangan. Sliding. Nyungsep. Pasti tangan. Iya. Itu pasti tangan. Dan ini. Nyerot. Jatuhin. 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 Oh jadi refleks. Jadi refleks. Boom. Jatuhin. Bro. Terserah. Abang guling-gulingan mulu nih. Tadi lu. Dia kaget tapi komen. Nggak usah komen. Udah kaget, kaget aja. Bang. 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 Ini memberi Haji Naim ya? Men. Herat gua. Gua usah dikomenin. Biarin aja. Dia jatuh-jatuh aja. Lagi nunjukin. Anjing tapi lu keren banget nih orang nih. Kalau mau belajar refleks itu kayak dihipnotis nggak sih bang? Enggak. Enggak. Kalau jatuh kita udah siap gitu bang. Enggak. Gimana gimana? Kan kalau mau jatuh misalnya kayak ke saya. Ya refleks. Bukan dihipnotis dong. Enggak. Kan kita nggak sadar bang kalau mau jatuh. Latihan pertama itu sebelum kita mulai dengan choreo. Refleks itu. Latihan refleks. Pelantau saya pasti dari awalnya. Gimana? Laki lama. Dari rendah, atas, tinggi, loncat. Boom. Jadi setiap jatuh pun. Jadi itu dia nggak akan mau tuh. Numpuh. Beban badan tuh. Jadi otomatis. Dia sudah bisa seperti itu? Dia akhirnya nge DM gua. Enggak. Dia bisa karena pernah lu latihan di film dulu. Waktu di night conference kan. Oh iya bener. Nonton nggak filmnya? Nonton. Tapi terlalu sadis. Nonton ada anak gua. Akhirnya gua post-post. Boong lo, boong. Sumpah demi Allah. Keren banget. Gua baru kali ini bangga sama dia jadi temennya nih. Gua selamanya nih. Iko. Pas tadi. Enggak bro. Gua bilang. Respek. Tapi tadi yang ngidipin gua poker. Luh goblok. Gua lagi video call-an sama si Henca. PT kita. Mana sih Iko? Bentar. Dia ke toilet. Tuh. Lagi berger. Hei. Lagi lagi bergerak. Lagi mau cebok. Ada videonya kita jual aja bro. Oke lah. Thank you. Iko. WISE. WISE Academy nya. Next projectnya apa kok? Next project. Yang. Yang di Saudi ya? Itu anak WISE team. Tapi yang mau rilis insya Allah bulan September besok tuh. The Expanables 4. Expanables 4. Cing. Udah syuting deh? Udah udah selesai. What? Rilis September. Lo ketemu tuh sama. Sama Stallone. Sama Stallone. Kan gua fighting. Gua main villainnya. Buat deh. Hehehehe. Kansi. Main villain bro. Kayak si Jota Slim di Mortal Kombat ya? Ya kayak gitu. Dia kan main villain ya kan? Iya. Kemarin juga si siapa yang itu yang. Siapa? Power Ranger. Barry Prima. Bukan. Gue si Scarso. Bullet Train. Bullet Train. Main sama Brad Pitt semua itu. Bullet Train. Keren banget itu juga. Keren nih orang nih. Salamin ya buat sama. Siapa tuh Stallone ya? Ah Stallone. Salamin. Kalo bisa lu belum punya pacar. Pasti tau isa gunanya. Stallone dia gak perlu punya pacar gimana? Stallone apa Friendster? Friendster. Lo tau Stallone gak sih? Tau. Umurnya berapa kira-kira ini? Stallone ini. Stallone baju. Iko Wai sekarang nih. Thank you. Sukses buat semua projeknya. Nantikan Expanables 4. Wah ini ditunggu-tunggu banget sih. Gokil. Gue nonton semua film lu. Tadi lu matiin. Bukan matiin. Belum kelar-kelak. Gak jauh nonton. Dia nonton semua. Gue percaya apa enggak nih? Yaelah itu aja sama Walberg gue nonton. Oke lah. Thank you buat main on music. Udah gini doang. Supremian. Samsung penua. Ya. Ya. 21 guns. Lay down our arms. Give up the fight. 1 21 guns. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tonight Show Premiere Yang dipersembahkan oleh Seru Teru Dengan paket internet dari Telkomsel Prabayar